Istri Ferdisambo Putri Candrawati disebut keceplosan dan secara tidak sadar mengakui tahu rencana pembunuhan Brigadier J yang diotaki oleh Ferdisambo suaminya. Hal ini diungkapkan oleh pengacara keluarga Brigadier J Martin Lukasiman Juntag. Seperti diketahui dalam persidangan Putri Candrawati selalu mengaku tidak tahu menahu soal penembakan terhadap Brigadier J. Kasus penembakan yang menewaskan Brigadier J ini sendiri terjadi di rumah dinas Ferdisambo di Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Padahal berdasarkan keterangan beberapa saksi Putri Candrawatilah yang diduga membawa Brigadier J ke rumah dinas di Duren 3 untuk dieksekusi Ferdisambo dengan dalih akan melakukan isolasi mandiri. Bahkan dari keterangan beberapa saksi Putri Candrawati ada di dalam kamar tidak jauh dari posisi Brigadier J ditembak. Menurut Martin Lukas ada pernyataan Putri Candrawati yang kecapelosan dan menandakan ia tahu soal rencana pembunuhan Brigadier J di sidang. Pada sidang itu Putri Candrawati yang hadir sebagai saksi untuk Barada E, Kuatma Ruf dan Riki Rizal menjawab jujur pada pertanyaan hakim tersebut. Sebab jika Putri tidak tahu Brigadier J akan ditembak, ia akan segera mengamankan diri dan akan ketakutan saat mendengar suara tembakan. Biasanya orang akan segera mengamankan diri untuk menghindari menjadi korban setelah terdengar suara tembakan. Namun Putri tidak melakukan semua itu karena pasti sudah tahu ada penembakan atas Brigadier J dan situasi dirinya dipastikan aman. Menurutnya hal yang dilakukan oleh Putri Candrawati menandakan ia sangat tahu situasi aman sehingga tidak berusaha mencari usaha pertolongan. Sementara dalam sidang Putri Candrawati membantah mengetahui akan adanya pembunuhan pada Yosua. Dia juga mengatakan kedurian tiga bukan untuk membawa Brigadier Yosua untuk dieksekusi di rumah dinas Polri itu. Tujuannya ke sana pada 8 Juli 2022 tersebut, kata Putri Candrawati adalah untuk menjalani isolasi mandiri karena baru pulang dari Magelang. Bahkan Ferdi menyebut dirinya belum memutuskan kapan akan interogasi Yosua dan dilakukan di mana terkait dengan cerita istrinya yang telah dilecehkan dan diperkosa di Magelang. Terima kasih telah menonton!